Di suatu desa, tinggallah seorang anak lati laki bernama Malin dan ibunya. Malin adalah anak yang giat bekerja untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Laut biru kapal berada, ombak datang menerpa senja. Selamat pagi wahai bunda, Malin pamit untuk bekerja. Ringan badan duduk di bangku, senang hati menyapa tamu. Hati-hati di jalan, wahai anakku, bunda akan selalu mendoakanmu. Gelap malam ditemani Lilin, sambil berbaring bagaikan raja. Wahai kawan baikku Malin, apakah kau tak lelah selalu bekerja? Berjalan-jalan di tengah desa, ditemani oleh sang adinda. Lelah diri tak pernah kurasa, semua untuk kebahagiaan bunda. Di pagi hari meminum jamu, dengan warna indah coklat semu. Sungguh sangat mulia hatimu, bekerja giat demi ibumu. Bersekolah tinggi membawa papan, berguru dengan membaca buku. Masa depan cerah tanpa kemiskinan. Maukah engkau merantau bersamaku? Setelah merantau ke kota, Malin menjadi saudagar sukses yang kaya raya. Di kota pun, Malin bertemu dengan putri, seorang anak pejabat, dan menikahinya. Setelah 10 tahun berlalu, Malin dan istrinya berkunjung ke desa untuk memperluas usahanya. Bersandar di kursi berleha-leha, dengan pakaian mewah dan gaya. Pertahun-tahun aku usaha, kini diriku sudah kaya raya. Jalan ke gunung penuh likaliku, berlari dengan mengejar waktu. Wai udah Malin suamiku, siapakah wanita lusa itu? Menang dipilih menjadi kain, untuk dipakai saat bertemu. Oh anakku Malin, mudah sangat rindu padamu. Dingin dirasa laut menjadi beku, biru dilihat, warna menjadi semu. Bagaimana mungkin, hai suamiku, beraninya dia mengaku bundamu? Pisau di tangan racun disaku, hati berdusta, mulut berdisa. Wanita itu bukan ibuku, keluarga ku orang kaya penguasa desa. Bagai ratu berkelimang harta, cantik jelita menatap cermin. Wanita itu tidak sama dengan kaum kita, pergi sana kau orang miskin. Dibermainkan mbak sebuah boneka, diberlakukan mbak seorang pembantu. Anakku Malin, kau sungguh durhaka, kukutu kau menjadi batu. Bunda! Akhirnya Malin pun menjadi batu untuk selama-lamanya. Merah menyala api unggun. Seakan menyinari seluruh benua. Dalam keadaan dan kondisi apapun, kita harus selalu berbakti pada orang tua. Cantik indah seperti berlian. Hadiah cinta dari kelasi. Kami dari PT Pegadaian cukup sedia dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!